Hai alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita mulai aja Untuk kuliah hari ini Hari ini kita akan Membias Salah satu Apa namanya Pengujian untuk Mutu beton Yaitu hammer test Baik untuk tidak Memperpanjang waktu Kepada Pak Roni dipersilakan Untuk memotarkan materi kuliahnya Ya, terima kasih Bu Yuli Layarnya udah tampil PPT-nya Sudah, Bu Yuli Masih soal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, ya seperti tadi Udah sampaikan Bu Yuli Bahwa hari ini Metode Kelaksanaan konstruksi Kita mengambil judul Metode pengujian beton Dengan alat hammer test Hammer test atau Palu beton Di SNI dikatakan Palu beton Nah Agenda hari ini Pertama saya menyampaikan kuliah Tentang metode pengujian Dari peralatannya Sampai Pelaksanaan pengujiannya Kemudian Lebih kurang waktunya Satu jam ya Lebih kurang satu jam Disertai Tanya jawab Jadi selesai kuliah ini ada tanya jawab Ada season kedua Jadi khusus hari ini ada season keduanya Bu Yuli akan Menyampaikan salah satu contoh kasus di proyek Jadi Kita Melakukan pengujian hammer test di proyek Ya Mungkin dari pengambilan Sample di proyek seperti apa Ya Pelaksanaan seperti apa Sampai Analisisnya seperti apa Serta Rekomendasi Ya daripada hammer test itu Seperti apa Yaitu di season kedua Jadi biar Kuliahnya kita Bisa dapat Dan contoh kasus itu pun Dapat Nah Kembali ke Pengujian Dengan alat hammer test Atau palu Beton Ini Palu beton ini Dimulai semenjak PBI 71 Ini cukup Ramai digunakan Karena harganya cukup murah Kerjanya cepat Ya Nah tentu ya Suatu metode itu Pasti ada plus minusnya Kita akan melihat ya Kelebihannya apa saja Kekurangannya apa-apa saja Dibandingkan dengan metode lain Nah setelah SNI Khusus SNI yang terbaru Ya bukan SNI yang ada SNI 97 itu masih ada Menyinggung Tapi SNI yang terbaru Itu tidak kelihatan ya Dalam SNI ada Merekomendasi Tentang hammer test Ya Tetapi SNI juga Tidak ada Secara explicit Melarang Penggunaan hammer test Tentu ada sebab-sebabnya Ya ada Sebab-sebabnya Kenapa Tidak Merekomendasi Karena di SNI sekarang Merekomendasi Board Inti Ya Jadi karena topik kita hari ini Hammer test Kita belum membahas masalah Board Inti Ya Sampai kita lihat ya Selanjutnya Ya Bahwa Hammer test Ya Disebut juga Nama alatnya Smith Hammer Jadi Smith Hammer test Atau yang lebih kenal Dengan alat hammer test Adalah Suatu alat uji Untuk mengetahui Tegangan Karakteristik beton Dengan mengukur Kekuatan Jadi K beton Karakteristik itu adalah K beton Untuk mengukur Kekuatan Permukaannya Saya beri catatan Ya Saya berikan penekanan Bahwa Kekuatan Permukaannya Bukan dalamnya Bukan isi Daripada suatu Balau atau kolom Jadi yang diuji adalah Kekuatan permukaannya Karena Yang bisa dihammer Hanya permukaan Nah itu mungkin Salah satu kelemahan Daripada Alat tes ini Ya Kekuatan permukaannya Pelaksanaan Smith Hammer test Diatur Itu dari Di BS ya Beristik standar 1881 SRIP202 ASTM C805 Pengujian beton Dengan hammer test Kemudian Juga diatur dalam Peraturan beton Indonesia PBI 1971 Pada bab 4.8 Ya Nanti kita akan Lihat ya Bab 4.8 Itu apa Bunyinya Jadi yang praktis Adalah Metode pengujian Yang metode Hammer test ini Ya Yang tadi Saya katakan Ada kelebihan Dan ada Kekurangannya Kelebihannya apa Ya Praktis Mudah digunakan Dan waktu yang cepat Bisa digunakan Ya Dengan Dengan Hanya Menembak Hanya Ya Dengan waktu yang singkat Kita Dapat Menyelesaikan Pengujian Tentu ya Harganya juga murah Dibandingkan dengan Bor inti Atau koring Ya Pengukuran dilakukan Dengan cepat Ya Tadi sudah Dikatakan Cepat Ya Kalau hanya Menguji Hanya beberapa Menit saja Sudah selesai Mungkin persiapannya Sedikit agak lama ya Kalau yang Beton lama Mesti dikupas Ya Yang baru Mesti diratakan Digosok Ada Batu gosoknya Ya Dan kelebihan Yang lainnya adalah Tidak merusak Ya Kalau bor inti Kan dibor Berarti elemen struktur itu Rusak Kalau ini Tidak merusak Nah Tentu Kekurangannya juga ada Ya Setiap metode Ada kelebihan Dan kekurangan Kekurangannya Hasil pengujian Dipengaruhi oleh Kerataan permukaan Jadi kalau permukaannya Tidak rata Itu Banyak Fluktuasinya Ya Dari Bacaan tembakan Kelembaman beton Maka itu ketika Beton masih basah Tidak bisa diuji Itu nilainya akan kecil Apalagi kita menguji ya Beton-beton yang tertanam Dalam tanah Itu harus tunggu Kita gali dulu Kita keringkan Misalnya Taibim Atau fondasi Jadi kalau dia masih lembang Itu diuji Bacaannya kecil Berarti mempengaruhi hasilnya Kemudian Sifat-sifat Dan jenis Agregat Tergantung Agregat Beton itu Agregatnya Kecil atau besar Kalau agregatnya Cukup besar Tertembak Agregatnya Bacaannya agak Menjadi besar Ya Juga tertembak Misalnya ada besi beton Tertembak juga besar Ya itu juga Mempengaruhi hasilnya Berarti itu Semua itu merupakan Kekurangan Daripada alat Uji ini Kemudian Derajat Karbonisasi Dan umur beton Jadi kalau Beton sudah Semakin Tua Sudah Bertahun-tahun Permukaan Beton terjadi Karbonisasi Itu bacaannya Nanti tinggi Ya Karena permukaan Beton itu Karbonisasi itu Mengeras Di permukaan Maka itu Lapisan Yang sudah Terkarbonisasi Itu mesti Dikupas Ketika menguji Hamerte Nah Di sini dikatakan Oleh karena itu Perlu diingat Bahwa Beton yang akan Diuji Haruslah dari Jenis dan kondisi Yang sama Kedua Sulit Mengkalibrasi Hasil pengujian Ya Tentu sulit ya Dari jenis Agregat yang Berbagai Jenisnya Ada yang Dari koral Ada yang Dari Batu pecah Ya Split Ya Dan asal daerahnya Pemacam-macam Kemudian Komposisi Campuran Dan lain-lain Kemudian Kehalusan Permukaan Elemen struktur Jadi semuanya Akan timbul Kesulitan Untuk Men Kalibrasi Hasil pengujian Maka itu Setiap Pengujian Itu perlu Dikalibrasi Kalibrasi Seperti apa Nanti kita akan Lihat Kalibrasinya Kemudian Kemudian Yang ketiga Tingkat Keandalannya Rendah Ya Tentu Dengan Banyak Kekurangan Yang Yang sudah Kita sebutkan Di atas Ya Otomatis Keandalannya Jadi Rendah Yang Keempat Hanya Memberikan Rekomendasi Mengenai Karakteristik Beton Pada Permukaan Ya Hanya Permukaan Tadi kita sudah Singgung Berarti Kalau Ada Betonnya Di dalam Mutunya Kurang Itu Tidak Terbaca Dia hanya Terbaca Yang Permukaan Saja Jadi Kita sudah Melihat Apa Kelebihan Dan Kekurangan Daripada Alat Amartes Ini Nah Kita Lihat Sini Bahwa Salah Satunya Yang Menyebut Masalah Summer Test Atau Uji Palu Beton Adalah PBI 71 Jadi Sekali lagi Saya tekankan Bahwa Sini Terbaru Tidak Merekomendasi Dan Juga Tidak Melarang Kita Lihat Apa Kata Sini Saya Kutip Yang Saya Masuk PBI PBI 71 Ini Saya Kutip Pasalnya Kemudian Ada Kalimat Kalimat Yang Sangat Berkaitan Saya Garis Bawahi Kita Lihat Di Sini Pemeriksaan Benda Uji Menurutkan Mutu Beton Yang Tidak Memisarat Jadi Kalau Benda Uji Sudah Tidak Memisarat Maka Maka Salah Salah Satu Metode Pengujian Berikutnya Adalah Hammer Test Ini Atau Palu Beton Di Ayat 1 Ini Dalam Pasal PBI 71 Dia Mengatakan Apabila Dari Hasil Pemeriksaan Benda Benda Uji Seperti Yang Diurekan Dalam Pasal 47 Ternyata Kekuatan Tekan Beton Karakteristik Yang Disaratkan Tidak Dicapai Maka Apabila Pengecoran Beton Belum Selesai Pengecoran Tersebut Segera Harus Dihentikan Dalam Waktu Yang Singkat Harus Diadakan Percobaan Non Destruktif Jadi Di Sini Dikatakan Percobaan Non Destruktif Artinya Percobaan Yang Tidak Merusak Jadi Salah Satunya Tes Hummer Test Ini Adalah Percobaan Yang Tidak Merusak Elemen Struktur Dia Hanya Ditembakkan Aja Jadi Tidak Dibor Kalau Dibor Kan Itu Merusak Itu Yang Destruktif Ini Yang Non Destruktif Jadi Non Destruktif Itu Tidak Merusak Pada Bagian Konstruksi Yang Kekuatan Betonnya Meragukan Itu Tentunya Tentu Dimana Hasil Uji Benda Uji Kubus Atau Silinder Tidak Masuk Dikatakan Betonnya Meragukan Jadi Pada Bagian Meragukan Kita Ngetesnya Langsung Pada Elemen Struktur Yang Sudah Kita Laksanakan Di Lapangan Untuk Memeriksa Kekuatan Beton Yang Benar-benar Terjadi Jadi Real Jadi Yang Sudah Dilaksanakan Di Lapangan Kita Kita Periksa Betul Kalau Benda Uji Atau Sample Itu Mengwakili Tapi Kalau Hammer Test Itu Langsung Kita Uji Ke Elemen Struktur Maka Itu Dikatakan Kekuatan Beton Yang Benar-benar Terjadi Untuk Untuk Itu Dapat Dilakukan Pengujian Mutu Dengan Palu Beton Atau Hammer Test Palu Beton Atau Dapat Diperiksa Benda-benda Uji Yang Diambil Dari Dibor Itu Yang Dikatakan Bor Inti Jadi Bisa Hammer Test Atau Bor Inti Dari Bahagian Konstruksi Yang Merahukan Itu Pada Percobaan Palu Beton Atau Hammer Test Sebelum Dipakai Alat Harus Dikalibrasi Itu Saya Garis Bawahi Jadi Sangat Penting Karena Tadi Untuk Menghadapi Berbagai Kekurangannya Maka Itu Sangat Diperlukan Kalibrasi Terlebih Dahulu Untuk Disetujui Oleh Penawas Ahli Pada Pengambilan Benda Uji Dari Konstruksi Maka Pengambilan Tersebut Harus Sedemikian Rupa Hingga Daya Dukung Dari Bahagian Konstruksi Yang Merahukan Itu Tidak Terlalu Dipengaruhi Tempat Pengambilan Dari Benda Benda Uji Tersebut Harus Disetujui Oleh Pengawas Ahli Nah Disini Dikatakan Bahwa Apabila Dari Percobaan Percobaan Ini Diperoleh Suatu Nilai Kekuatan Tekan Beton Karakteristik Yang minimal Adalah Ekivalen 80% Dari nilai Kekuatan Beton Karakteristik Yang disarankan Untuk Bahagian Konstruksi Tentu Jadi Ini Misalkan Mutu Beton Elemen Struktur Yang akan Diuji Adalah K 250 Jadi Dari Hasil Ujinya Kalau Dia Hasil Uji Dari Hammer Test Atau Palu Beton Ini Hasilnya Masih Di atas 80% Dari K 80% Dari K Misalkan Kalau K 300 80% 240 Jadi Kalau Mendapatkan Hasil Di atas 240 Itu Dapat Dikatakan Memenuhi Syarat Kecuali Di bawah 80% Dia Tidak Memenuhi Syarat Tadi Dikatakan Kalau Sudah Memenuhi 80% Maka Bahagian Konstruksi Tersebut Dapat Dihanggap Memenuhi Syarat Dan Pengecoran Beton Yang Dihentikan Dapat Dilanjutkan Kemali Apabila Dari Percobaan Percobaan Diperoleh Suatu Nilai Kekuatan Tekan Kalosetik Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Atas Maka Itu Untuk Selanjutnya Akan Diadakan Pengujian Berikutnya Adalah Bor Inti Jadi Di PBI 71 Kalau Ada Mutu Beton Dari Benda Uji Yang Tidak Masuk Dan Elemen Strukturnya Meragukan Kita Bisa Mengadakan Pengujian Hammer Test Atau Test Palu Beton Kalau Hammer Test Tidak Mencukupi Atau Tidak Mencapai 80% Maka Diadakan Pengujian Bor Inti Sedangkan Menurut S&I Yang Terbaru Kalau Tidak Mencukupi Langsung Kita Menguji Dengan Dengan Bor Inti Ya Langsung Dengan Bor Inti Mungkin Saya Sekedar Mencik Kembali Apakah Masih Nyambung Kulianya Masih Pak Masih ya Oke Ya Saya Lanjutkan Nah S&I Juga Membahas Masalah Hammer Test Ya Tapi Bukan S&I Terbaru Kalau Terbaru Itu 2847 Itu Termasuk S&I Yang Baru Ya Yang Terakhir Adalah 2847 2019 Nah Yang Ini Yang S&I Yang Membahas Masalah Hammer Test Adalah S&I 03 Strip 4430 Strip 1997 Jadi Udah Cukup Tua Juga 1997 Kementerian PUPR Di Disini Ya Dia Membahas Atau Menjelaskan Metode Pengujian Tutup Beton Dengan Alat Palu Beton Tipe N Dan Tipe NR Jadi Untuk Hammer Test Ada Dua Tipe Tipe N Dan Tipe NR Ya N Itu Tidak Ada Record Recording Ya Sedangkan NR Ada Recording Disitu Disitu Perbedaannya Jadi S&I 1997 S&I Standar Nasional Indonesia Ya Kemudian Beton Alat 03 Beton Dan S&I 1997 S&I Standar Nasional Indonesia Ya Judul Daripada S&I Tadi Yang 03 4430 1997 Adalah Metode Pengujian Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton Tipe N Dan NR Ya Jadi Tadi Sekali lagi Bedanya Yang N Dengan NR Itu Pada Prinsip Yang sama Bedanya Cuma Yang satu Ada Recording Ya Record Ya Jadi Alat Itu Langsung Mericord Sedangkan Tipe N Tidak Mericord Ya Di S&I Itu Juga Dikatakan Ya Maksud Daripada Pengujian Palu Beton Ini Ya Adalah Menguji Elemen Struktur Dengan Alat Palu Tipe N Dan Tipe NR Ini Dimaksudkan Sebagai Acuan Dan Pegangan Dalam Melaksanakan Uji Kekerasan Permukaan Beton Di Lapangan Jadi Masih Ada Dikatakan Di Sana Ada Penekanan Bahwa Uji Kekerasan Permukaan Beton Di Lapangan Tujuannya Jadi Tujuan Metode Pengujian Ini Adalah Untuk Memperkirakan Nilai Kuat Tekan Beton Pada Suatu Elemen Struktur Untuk Keperluan Pengendalian Mutu Beton Di Lapangan Bagi Perencanaan Dan Atau Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Di Satu Titik Tidaknya Ada Pengertian Bahwa Alat Palu Beton Adalah Palu Baja Yang digerakkan Oleh Gaya Pegas Yang Apabila Dilepaskan Akan Memukul Peluncur Baja Ke Permukaan Beton Jadi Caranya Nanti Kita Lihat Di Peragaan Saya Ada Juga Kutip Video Untuk Memperagakan Nampak Di Di Foto Ini kan Ditekan Ditekan Nanti Pegasnya Naik Ini Akan Bunyi Akan Bunyi Naik Pegasnya Ke Atas Kita Lihat Lagi Pengertian Yang kedua Bahwa Kekerasan Permukaan Adalah Kekerasan Yang Ditunjukkan Oleh Besarnya Nilai Lenting Jadi Nilai Lenting Adalah Nilai Pembacaan Yang Ditunjukkan Oleh Alat Setelah Peluncuran Baja Baja Pemukul Permukaan Beton Nah Disini Bedanya Disini Dijalaskan Bahwa Palu Beton Tipe N Adalah Alat Uji Palu Beton Yang Dapat Digunakan Untuk Pengujian Struktur Beton Normal Yang Tidak Dilengkapi Dengan Alat Pencatat Data Atau Recorder Sedangkan Yang Kelima Bahwa Palu Beton Tipe NR Adalah Alat Uji Palu Beton Yang Dapat Digunakan Untuk Pengujian Struktur Beton Normal Dan Dilengkapi Dengan Alat Pencatat Data Nah Disini Nampak Bahwa Disebelah Kiri Ada Dua Gambar Yang Paling Kiri Adalah Tipe N Ini Sangat Umum Digunakan Ini Tipe NR Ada Record Nampak Ini Ada Tambahan Tambahan Recording Ini Yang Kuning Ini Ada Tambahannya Jadi Disitu Bedanya Pada Prinsipnya Sama Kalau Ini Bacaannya Bisa Direcord Disini Ini Dia Ini Untuk Peragaan Tapi Lebih Jelasnya Di Video Tapi Nampak Disini Ini Ada Empat Gambar Di Sebelah Kanan A B C D Yang A Ini Mulai Diadakan Tekanan Ini Ditekan Ini Mulai Dekan Yang B Sampai Setelah Yang C Ditekan Dia akan Melenting Mulai Dia lepas Ini Lepas Jadi Ini 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 Kembali Lagi Kembali Lagi Lepas Kalau Nanti Dilepas Dia Kembali Seperti Awal Yang A Itu Itulah Dilakukan Secara Berulang Ulang Artinya Selesai Menekan Kemudian Palunya Itu Melenting Itu Sekali Tembakan Nanti Berapa Kali Tembakannya Kita akan Lihat Di Slide Berikutnya Jadi Ketika Melenting Ini Nampak Disini Ada Bacaannya Ini Yang Ini Ini akan Naik Bacaannya Akan Naik Kalau Dalam Contoh Di Foto Ini Ini Bacaannya 31 2 3 33 Jadi kita mencatat Bacaannya 33 Kita ulang lagi Kita tembak Bisa bacanya 30 Ulang lagi tembak Bisa bacanya 40 Itu Didata Terus Dalam Suatu Luasan Yang Lebih Kurang 10 X 10 Menurut SNI Atau Kita Bisa Lakukan Lebih Dari Itu 20 X 20 Karena Jarak Minimumnya 2,5 cm Antara Satu Titik Dengan Titik Yang Lainnya Kalau Yang Digital Nampak Yang Di Sebelah Kanan Atas Itu Akan Keluar Angka Digital Kalau Ini Manual Kita Baca Jadi Di Alat Itu Sudah Ada Meterannya Jadi Yang Naik Turun Yang Saya Tunjuk Sekarang Ini Tergantung Kalau Betonnya Lebih Keras Bacanya Lebih Tinggi Jadi Itu Yang Dikatakan Ribbon Value Ribbon Value Ini Bacaan Ini Yang Yang Tadi Juga Kita Kita Tampilkan Ulang Nampak Tipe N Dan Tipe NR Jadi Tipe NR Itu Mungkin Disini Lebih Detail Lagi Dikatakan Bahwa Tipe N Dan NR Ini Fungsinya Melakukan Pengujian Tekan Beton Bermutuk Keras 100 Sampai 500 Baik Pada Balok Kolom Maupun Plat Ada Lagi Satu Tipe Yang Dikatakan Tipe P Atau PT Cuma Tipe P Atau PT Untuk Beton Yang Kualitasnya Rendah Ini Jarang Dipakai Karena Untuk Struktural Kita Selalu Menggunakan N Dan NR Jadi Kenapa Jarang Dipakai Karena Jenis Tes Yang Satu Ini Memiliki Keguna Untuk Menguji Kekuatan Beton Yang Memiliki Kualitas Rendah Contoh Pekerjaan Dinding Nanti Kalau Untuk Beton Jarang Dipakai Mungkin Dinding Paving Block Yang Mutunya Rendah Dan Lain-lainnya Di Sebelah Kanan Ini Dasar-dasarnya Tadi Ini Sudah Kita Jelaskan Di Awal Bahwa Dasarnya Adalah S&I 03 44 30 1997 7 Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Kalibrasi Itu Sangat Penting Timbul Pertanyaannya Mengapa Kalibrasi Jadi Penting Dan Apa Tujuannya Jadi Kalibrasi Mendefinisikan Keakuratan Dan Kualitas Pengukuran Yang Dicatat Dalam Menggunakan Peralatan Seiring Waktu Ada Kecenderungan Untuk Hasil Dan Akurasi Hanyut Terutama Saat Menggunakan Teknologi Tertentu Atau Mengukur Parameter Tertentu Seperti Suhu Dan Kelembaban Agar Yakin Dengan Hasil Yang Diukur Ada Kebutuhan Berkelanjutan Untuk Melayani Dan Merawat Kalibrasi Peralatan Sepanjang Masa Untuk Pengukuran Yang Yang Andal Akurat Dan Berulang Jadi Tujuan Kalibrasi Adalah Meminimalkan Ketidakpastian Pengukuran Dengan Memastikan Keakuratan Peralatan Uji Jadi Kalibrasi Juga Mengendalikan Kesalahan Atau Ketidakpastian Dalam Proses Pengukuran Ketingkat Yang Dapat Diterima Di Lebih Lanjut Kita Ingin Menjelaskan Masalah Kalibrasi Lebih Menitil Jadi Seperti yang disebut Sebelumnya Banyak Sekali Variable Yang Berpengaruh Terhadap Hasil Pengukuran Dengan Menggunakan Peralatan Hammer Oleh Karena Itu Sangat Sulit Untuk Mendapatkan Diagram Kalibrasi Yang Bersifat Umum Yang Dapat Menghubungkan Parameter Tegangan Beton Sebagai Fungsi Dari Pada Jumlah Skala Pembantulan Hammer Dan Dapat Diaplikasikan Untuk Sembarang Beton Jadi Dengan Kata Lain Diagram Kalibrasi Sebaiknya Berbeda Untuk Setiap Jenis Campuran Beton Yang Berbeda Oleh Karena Itu Setiap Jenis Beton Yang Berbeda Perlu Diturunkan Diagram Kalibrasi Tersebut Perlu Dilakukan Pengujian Tekan Sample Hasil Koring Untuk Jenis Beton Yang Berbeda Jadi Kita Kalibrasi Bisa Dengan Sample Perbandingan Dengan Sample Koring Atau Board Inti Kalau Sample Koring Itu 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 Akan Lebih Pasti Karena Sample Daripada Elemen Struktur Yang Akan Diuji Langsung Kita Ambil Langsung Kita Core Langsung Kita Core Kita Ambil Kemudian Kita Tes Di lab Sebelumnya Kita Sudah Kita Lakukan Sample Itu Dilakukan Pengujian Dengan Hammer Test Disitulah Itulah Kalibrasinya Berapa Nilai Hasil Uji Lab Itulah Dikatakan Kalibrasinya Kalau Dengan Demikian Kenapa Enggak Dengan Board Inti Timbul Pertanyaan Kalau Kalau Coring Itu Sangat Akurasinya Sangat Tinggi Jawabannya Adalah Yang pertama Kerjanya Lama Kerjanya Coring Itu Bawa Kelabur Dengan Segala Persyaratan Kemudian Diuji Itu Cukup Lama Kemudian Tentu Memakan Biaya Yang Tinggi Tetapi Setelah Kita Kalibrasi Satu Atau Beberapa Sampel Uji Daripada Koring Kita Akan Dengan Mudah Bisa Melaksanakan Dengan Hammer Test Untuk Elemen Struktur Yang Lain Lain Untuk Mungkin Bukan Elemen Untuk Bahagian Bahagian Struktur Yang Lain 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 Lebih Lanjut Di sini Dikatakan Bahwa Dari Struktur Yang Sedang Ditinjau Tadi Hasil Uji Koring Tersebut Kemudian Dijadikan Sebagai Konsanta Tadi Saya Lanjutkan Bacaannya Sini Jadi Uji Koring Tadi Untuk Konsanta Untuk Mengkalibrasi Bacaan Yang Didapat Dari Peralatan Hammer Tersebut Perlu Diberi Catatan Di Sini Bahwa Penggunaan Diagram Kalibrasi Yang Dibuat Oleh Produsen Alat Uji Hammer Sebagainya Dihindari Karena Diagram Kalibrasi Tersebut Diturunkan Atas Dasar Pengujian Beton Dengan Jenis Dan Ukuran Agregat Tertentu Benda Uji Yang Tertentu Dan Kondisi Tes Yang Tertentu Di Sebelah Kanan Ya Itu Ada Foto Contoh Koring Memang Kali ini Kita Belum Membahas Masalah Koring Atau Umur Inti Ini Untuk Dinding Ya Ini Mesinnya Nampak Disini Tentu Ini akan High cost Ya Menggunakan Peralatan Peralatan Ya Seperti ini Kemudian Ini mengambil Yang Untuk Yang Gambar Yang Bawah Untuk Yang Di Lantai Nah Kita Juga Ingin Melihat Memperjelas Lagi Walaupun Tadi Sudah Sepintas Selalu Disampaikan Jadi S&E Itu Lebih Lanjut Di 2.12 Ada Ketentuan Umum Yang Harus Dipenuhi Sebagai Berikut Satu Setiap Elemen Struktur Yang Diuji Harus Diberi Identitas 2.2 Lalu Lalu beton Ini Pakai Harus Sudah Dikalibrasi Dengan Testing Infill Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Atau Petunjuk Dari Pabrik Pembuat Tadi Tadi Dikatakan Bahwa Infill Infill Ada Disertai Di Dalam Alatnya Ada Batu Untuk Kalibrasi Tadi Dikatakan Ini Akurasinya Tidak Begitu Tepat Dibandingkan Dengan Langsung Kita Meng Coring Coring Tapi Ini Akurasinya Akan Kurang Karena Tentu Dari Campur Beton Yang Berbeda Infill Ini Tiga Bila Secara Visual Tampak Kelainan Khusus Diharuskan Melakukan Uji Karbonisasi Sebelum Pengujian Dengan Alat Palu Beton Jadi Tadi Sudah Disinggung Juga Karbonisasi Ini Untuk Beton Beton Yang Usianya Sudah Tua Hasil Pengujian Harus Ditandar Tangani Oleh Teknisi Pelaksana Yang Ditunjuk Sebagai Penanggungjawab Penguji Yang Kelima Laporan Pengujian Harus Disahkan Oleh Badan Yang Melakukan Pengujian Enam Bukan Merupakan Alternatif SNI 1974 1990 Tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Tetapi Sebagai Indikator Untuk Menilai Mutu Beton Nah Disini Juga Dikatakan Bahwa Ini Saya Sudah Catatan Bahwa Luasan Pengujiannya Ini Catatannya Saya Bacakan Oleh Karena Itu Diperlukan Pengambilan Beberapa Kali Pengukuran Sekitar Setiap Lokasi Pengukuran Yang Hasil Yang Hasilnya Kemudian Dirata-ratakan Menurut BS Mengisarakan Pengambilan 9-25 Kali Pengukuran Untuk Setiap Daerah Pengujian Seluas Maksimum 300 mm Persegi Nanti Ini yang akan Dijelaskan Bu Yuli Tentu Metode Pengambilannya Maksudnya Sama Tapi Tidak Persis Seperti Ini Tentu Oleh Perusahaan Pengujian Hammer Test Mereka Akan Mencoba Dengan Sistem Yang Lebih Akurat Menurut Mereka Dan Disini Ada Kutipan Dari S&E Di Persiapan Bahwa Disini Kalau Catan Di atas 300 mm Persegi Disini Titik Titik Uji Dengan Minimum Berukuran Seluas 100 x 100 mm Persegi Jadi 10 cm x 10 cm Kemudian Ini Akan Dikatakan Bahwa Ini Kalau Beton Yang sudah Melebihi 6 bulan Itu Harus Dikupas Sedalam 5 mm Yang Karbonisasi Tadi Jadi Mesti Dikupas Dulu Baru Dikuji Ini Foto Ini Menunjukkan Salah satu Contoh Dibersihkan Dulu Ini ada Batu Gosoknya Dengan Batu Gosok Diratakan Dibersihkan Diratakan Baru Diuji Jadi Setiap Pengujian Dengan Hammer Test Harus Dilakukan Seperti Ini Digosok Diratakan Jadi Yang Batu Ini Batu Gosok Sudah Disediakan Jadi Merupakan Satu Satu Perangkat Dengan Alat-alatnya Disini Disini Nampak Sebelah Kanan Ini Bekas Digosok Kemudian Diuji Hammer Sedangkan Yang sebelah Kiri Yang sebelah Kanan Itu Nampak Dikupas Untuk Beton Lama Sampai Beton Dikupas Kalau Beton Tidak Gitu Lama Tadi Dikatakan 6 Bulan Kalau 6 Bulan Itu Mesti Dikupas Permukaannya Karena Sudah Diperkirakan Terjadi Karbonisasi Tetapi Kalau Tidak Melebihi 6 Bulan Ini Peleserannya Dikupas Kalau Dalam Foto Peleserannya Dikupas Digosok Digosok Kemudian Diuji Nah Ini Tadi Menggunakannya 100x100 Mili Jadi Nampak Disini 100x100 Mili Nah Ini Juga Saya Kutip Ulang Supaya Jelas Tulisannya Bahwa Saya Tekankan Sekali Lagi Bahwa Struktur Yang berumur 6 Bulan Harus Dikerinda Sampai Rata Kedalaman 5 Mili Sebelum Diuji Nah Ini Tembakan Tembakannya Ini Jarak Harus Melebihi 25 mili Atau 2,5 Jadi Satu Tembakan Dengan Tembakan Yang lainnya Jangan Terlampau Dekat Itu Harus Lebih Besar Pada 25 mili Kemudian Yang Sini Yang Sebelah Kanan Atas Itu Juga Nampak Setiap 3 Centi Berapa Tembakan 1 2 3 4 5 25 Tembakan Jadi Bisa Jadi 20 25 Itu Tidak Ada Sesuatu Ketentuan Yang Baku Jadi Boleh Aja Memang Kalau secara Statistik Lebih Banyak Lebih Bagus Lebih Baik Hasil Hasil Terus Ini Jarak 3 Centi Saratnya Lebih Besar 2 Centi Nah Pengujian Hammer Test Ini Itu Dilakukan Dengan Posisi Yang Berbeda Beda Posisi Berbeda Beda Nanti Kita Akan Jelaskan Posisi Berbeda Itu Akan Mempengaruhi Perhitungan Jadi Yang Pertama Ya Posisinya Adalah Posisi Tegak Lurus Bidang Uji Itu Sudut 90 Derjat Jadi Yang Tegak Lurus Saya Liarkan Fotonya Yang Ini Yang Sebelah Kiri Ataupun Yang Di kolom Juga Sama Itu Posisinya 90 Derjat Kemudian Ini Diuji Ini Posisi 90 Kemudian Diuji Dengan Syarat-syarat Yang Sudah Kita Sampaikan Juga Ini Minimum 10 Kali Jadi Tadi Ada Yang Sampai 25 Kali Tadi Saya Katakan Lebih Banyak Pukulannya Lebih Bagus Ini Minimalnya 10 Dengan Jarak Minimal Juga 25 Mili Disini Dibutir Ke 6 Ini Ada Penekanan Bahwa Nilai Bacaan Yang Bersilisi Lebih Dari 5 Satuan Terhadap Nilai Rata-rata Tidak Boleh Diperhitungkan Jadi Kalau Tadi Rata-ratanya Bacaannya 30 Di bawah 25 Tidak Boleh Diperhitungkan Jadi Ada Bacaan 25 Kalau Mau Direkod Silahkan Tapi Tidak Boleh Diperhitungkan Yang Poin Ketujuh Ini SNI Juga Mengatakan Demikian Yang SNI 1997 Tadi Bahwa Semua Nilai Bacaan Harus Diabaikan Apabila Terdapat Dua Atau Lebih Nilai Bacaan Yang Berselisih Lebih Dari Pembacaan Berselisih 5 Satuan Terhadap Rata-rata Jadi Diabaikan Jadi Jangan Diambil Yang Kerendahan Atau Yang Ketinggian Yang Yang Melebihi Atau Yang Kurang Daripada 5 Satuan Terhadap Nilai Rata-rata Nanti kita akan lihat Yang dikatakan Nilai 5 Satuan Itu yang mana Nah Di sini Nilai rata-rata Ini ada contoh Uji Nilai rata-ratanya Ini adalah 50,44 Berarti Tidak Boleh Dibawa 45 Koma 44 Atau Di atas 55 Koma 44 Kalau kita baca Di SNI Jadi Nilai Bacaan Berselisih 5 Terhadap Nilai Rata-rata Tidak Boleh Diperhitungkan Ada Juga Dalam Praktiknya Dilaksanakan Mungkin ini lebih Akurat lagi Selisih Nilai Yang terkecil Dengan yang Terbesar Itu tidak boleh Melebihi 5 Satuan Jadi Kalau kita Lihat di sini 48 Sampai 53 5 Satuan Itu bisa Sedangkan 47 Itu Di Di bawah 5 Satuan Ya Jadi Ada Ada yang Mengambil Pengujian Seperti ini Jadi ini Rata-rata Saya kira Hasilnya Lebih Akurat Lagi Dibandingkan Dengan Rata-rata Dari nilai Rata-rata Jadi ini Ring Ring Ringnya 5 Satuan Saya juga Sedang mencari Referensinya Yang selisihnya 5 satuan ini Ya Saya lagi cari Ini Kayaknya ada Di SNI Lebih lanjut Ya Tapi saya Belum menemukan SNI-nya Ya Walaupun Walaupun dalam praktik Ini sering Sering dilakukan Karena dianggap Lebih akurat Ya Jadi jarak Yang terkecil Sampai yang terbesar Itu Tidak melebihi 5 Ya Tidak melebihi 5 Jadi Jadi kenapa Kita buang 5-3 Kita buang 4-7 Ya Karena 5-3 Lebih banyak Modulnya 1, 2, 3, 4 Ya 4-7 Ada Ada 2 Ya Jadi Kita Kita buang Yang kecil Yang jumlahnya Lebih Sedikit Ini harusnya Diambil Sample lagi Atau Tidak Langsung Tidak Digunakan Kalau ini Sudah melebihi 10 kali Tembakan Nah Yang tadi Saya ingin memperlihatkan Posisi tadi Ya Bahwa ini Posisi A tadi Yang 90 derajat Nah Kemudian Yang posisi B Kan nampak Di sini Ya Posisi B Ya Yang posisi C Ya Dan Alat Hammer ini Disertai Dengan Grafik Ya Dengan Grafik Ya Kita akan Membaca Ya Membaca Berapa kuat tekan Yang terjadi Kuat tekannya Di sini Ya Ini Newtonmeter Ini kilogram Per sentimeter Persegi Ini ada Kuat tekannya Jadi Misalkan Kita tembak Tadi 30 ya 30 30 Kalau di posisi C Ini Biasanya Menembak Ke atas Plafon Atau apa Di posisi C Terbaca 30 Itu baru Sekitar 10 MPa 15 MPa Ini 10 Dengan 20 Di tengah Tengahnya Sekitar 15 MPa Tetapi Kalau Dia Di posisi A Itu Jadi Tinggi Ya Kuat tekan Beton Jadi tinggi 20 Ini Sekitar 24 Lebih MPa Di sini Kalau di posisi A Kalau dia Di posisi B Ini Tembak Ke Lantai Ini Lebih Tinggi Sampai 28 MPa Ya Jadi Kenapa Posisi B Karena Hammernya Di dalam Ini Di Posisi B Dia Sulit Membaca Besar Karena Hammernya Beratnya Kebawah Ya Melawan Gravitasi Dia Naik Sedang Posisi C Dia Lebih Mudah Ya Ini Lebih Hammernya Lebih Mudah Jatuh Ya Maka Itu Di sini Bacanya Akan Mudah Terbaca Besar Sedangkan Dalam Perhitungan Dia Menjadi Kecil Ya Jadi Kira-kira Maksudnya Seperti itu Karena Ada Posisi Hammernya Yang Di Dalam Ini Ya Apa Namanya Ini Bomnya Atau Apa Namanya Ini Yang Di Dalam Ini Kita Lihat Di Sini Ya Yang Dalam Praktiknya Posisi A Seperti Ini Di Foto Ini Di Foto Sebelah Kanan Dan Posisi B Ini Tembak Ke Lantai Ya Di Kanan Atas Kemudian Di Kanan Paling Bawah Paling Sudut Ini Posisi B Posisi C Nembak Ke Atas Posisi C Ini Dia Atasnya Yang Ditembak Nah Sebelum Kita Lanjutkan Ya Karena Saya Sudah Menjelaskan Cukup Banyak Kita Akan Melihat Ya Peragaannya Di Video Ya Saya Sudah 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 Persiapkan Videonya Yang Referensinya Dari Civil Engineer Ya Ini Ya Kita Lihat Kita Saksikan Bersama Sama Videonya Ya Ini Grafik Tadi Ya Nampak Di Grafik Ada Sudut 45 Nanti Kita Akan Jelaskan Lagi Ya Nah Disini Dia Menjelaskan Mengenai Posisinya Ya Yang Tembak Kebawah Diberi Nama Posisi Plus 90 Derajat Yang Ke Plafon Tadi Ya Yang Menembak Ke atas Itu Posisi Minus 90 Ya Kemudian Yang Rata Itu 0 Ya Itu Yang 0 Ya Kemudian Sudah 45 Ya Tadi Mungkin Saya Ada Mengatakan Yang Ratanya 90 Kita Apa Kita Ralat Disini Ya Ini Posisinya 0 Ya Kemudian Nampak Disini Dibersihkan Diratakan Ya Dan Kita Buat Ini Ya Area Tembakan Ya Kita Bagi Dalam Bentuk Kotak Kotak Ya Ini Juga Tidak Ada Sesuatu Ketentuan Ya Nah Ini Kotak Kotak Ya Ini Sengkotak Ya Tadi Dikatakan Minimum 10 Ya Minimum 10 Jadi Menurut SNE Tidak Cukup Ini Ini Rata Ratanya Ya Sengal Berbagai Bacaan 36 34 36 Ada Satu Yang Agak Tinggi 43 Karena 10 Tembakan Dibagi 10 Jadi Tadi Walaupun 9 kotak Dia Ambil 10 Tembakan Berarti Minimum Terpenuhi SNE 1997 Tadi Rata-rata 36 Disini Ringnya Dia buat 6 Di SNE Tadi Ringnya 5 Berarti 42 Ya Tadi Ringnya Dia buat 6 Ya Kalau kita 5 Tadi Di SNE Ya Tadi Sudah Kita Saksikan Ya Mungkin Ada Tidak Begitu Persis Dengan SNE Ada Sedikit Perbedaan Ya Nah Ini Saya Ambil Ada Satu Grafik Kita Lihat Dulu Yang Grafik Yang Pertama Yang Pertama Kiri Atas Ini Kiri Atas Kita Lihat Disini Yang Posisi 0 Ya Tadi Posisi 0 Adalah Yang A Tadi Ya Mungkin Di Awal Saya Ada Mengatakan 90 Kita Lihat Posisi 0 Disini Misalkan Bacaan Tadi 35 Jadi 35 Kita Tarik Ke Posisi 0 Ini Lebih Kurang 30 MPA Lebih Kurang 30 MPA Kita Coba Cek Di Grafik Yang Di Sebelah Kanan Ini Posisi 0 Tadi Dikatakan A Kita Ambil Yang A 35 Kita Ambil Grafik Yang A Jadi Lebih Kurang Juga 30 Ya Ini 30 Lebih Sedikit Kalau Ini Persis 30 Jadi Posisi 0 Adalah Posisi A Kemudian Kita Lihat Disini Posisi C Plus 90 Kita Cari Plus 90 Kesini Ya Plus 90 Posisi C Lebih Kurang Disini 20 Lebih 20 Lebih Ini Posisi C 35 Kita Ambil Posisi C Disini Sekitar 24 Sekitar 24 Kemudian Kalau Kita Lihat Posisi Minus 90 Posisi B Minus 90 Kita Tarik Sampai Minus 90 Kita Tarik Ke Kiri Sekitar 36 Kita Lihat Disini Yang Minus 90 Yang Posisi B Posisi B Sekitar Itu Juga 36 Ya Maka Itu Tadi Kita Bisa Ambil Suatu Apa Kesimpulan Bahwa Posisi 0 Disini Adalah Posisi A Plus 90 Ada Posisi C Kemudian Minus 90 Posisi B Mungkin Agak Berbeda Tadi Dengan Video Tadi Plus Minus Ya Grafik Ini Tapi Sekali Lagi Bahwa Tujuan Pengukurannya Itu Maksudnya Adalah Sama Ini Tadi Yang Posisi Ini Yang Yang A Ini Yang C Ya Ini Yang B Ya Ini dia Nah Saya Juga Sajikan PR Jadi Nanti Setelah Selesai Kuliah Ini Ada Tanya Jawab Kemudian Bu Yuli Menjelaskan Contoh Perhitungan Disini 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 Saya Memberikan PR Bagaimana Cara Menghitung Ya Menghitung Hasil Hammer Test Ini Saya Berikan Formulanya Disini Ya Nanti Tinggal Ikuti Aja Disini Sama Yang Dijelaskan Bu Yuli Nantinya Itulah PR Sample Dibuat Buat Sendiri Boleh Bacanya 30 25 37 4 32 Katanya Gitu Sampai 20 Sample Dan Kemudian Dihitung Ya Itu Ketemu Karakteristiknya Berapa Ya Jadi Saya Kira Untuk Kuliah Hari ini Cukup Ya Ini Saya Tetap Kutip Lagi Kutip Lagi Kata-kata Motivasi Ya Hanya Saya Lah Ya Only I can Change My Life Hanya Saya Yang Bisa Merubah Hidup Saya Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Melakukan Untuk Saya Jadi Mahasiswa Ya Coba Yang Merubah Hidup Kita Yang Merubah Cara Kita Yang Merubah Nasib Kita Adalah Kita Sendiri Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Kita Serakan Ke Ibu Yuli Untuk Mimpin Apa Tanya Jawab Ya Kemudian Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Sesun Berikutnya Ada Contoh Kasus Yang Sampaikan Oleh Ibu Iuli Mungkin Penanya saja Tiga penanya Biasanya juga sedikit yang bertanya kok Mungkin itu Bu Yuli Silahkan Bu Yuli Baik Terima kasih kepada Pak Rony Yang sudah memaparkan materi kuliahnya Seperti biasa Kita adakan sesi tanya jawab Bagi mahasiswa yang Punya pertanyaan Terkait dengan materi kuliah Hari ini di persilapan Izin bertanya Pak Saya ingin bertanya Pak Kan untuk Saat pengetesan hammer test itu Untuk penembakan tiap titiknya kan Kan itu beragam Adakah rang-ring khusus misalnya Kalau seandainya satu titik Dengan titik lain itu terlalu jauh Itu data tidak diambil atau bagaimana Terima kasih Pak Kalau ikuti kuliah saya tadi Sudah sangat jelas Saya menyampaikan Ada rangnya lima Itu yang Maksudnya gini Pak Kalau seandainya rangnya itu terlalu jauh Datanya itu kita apakan Pak? Ya kita buang Kalau mau singkat Saya mau jawab lebih panjang Singkat dibuang Tidak dipakai Itu Maka itu saya mau jelaskan Rangnya tidak boleh melampaui lima Tertinggi dengan terendah Itu S&E nya saya sedang mencari Itu pernah saya mendapatkan S&E nya Kemudian di S&E 97 Itu ringnya Lima ke atas dan ke bawah Dari nilai rata-rata Ya saudara Haris Haris Padri Cukup jelas Dibuang ya Jawaban singkatnya Atau tidak diperhitungkan Saudara Haris Jelas Jelas Pak Dua orang lagi 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 Dua orang lagi